Kemudian yang kedua, terkait dengan kecelakaan dan cianjur yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi poli. Terakhir. Kuasa hukum keluarga mahasiswi selfie Amelia Nuraini yang menjadi korban tabrak lari Yudi Junadi meminta penumpang Audi A6 Nur diperiksa ulang. Pemeriksaan ulang harus dilakukan, menyusul terbongkarnya perselingkuhan Nur dengan kompolde. Seperti diketahui, kompolde ditempatkan di tempat khusus Patsus karena melanggar kode etik profesi poli. Ia ditahan karena memiliki hubungan gelap dengan Nur, penumpang mobil Audi yang diduga telah melindas selfie Amelia Nuraini di Cianjur. Keterangan Nur yang berubah-ubah itu yang kemungkinan diatur oleh perwira D selingkuhannya tersebut. Sehingga Nur menyebutkan bahwa mobil Audi itu tidak menabrak. Yudi menjelaskan secara faktual dan fakta, ada dua keterangan Nur yang berubah-ubah dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Wedan. Nanti dalam langkah rekonstruksi tentu kita akan melibatkan ahli mekanika forensik, fisika forensik terkait dengan hitung-hitungan yang lebih rigid. Ahli-ahli di bidang eksakta, itu tadi kita sudah sempat. Kemudian yang kedua, berkait dengan kecelakaan yang Cianjur yang bersangkutan sudah ditahan, akan diproses tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan kode etik profesi poli. Akhir Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.